Halo Halo guys kembali bersama aku Fadil di channel Fadil Ismana dan di video kali ini kita kedatangan update yang full release ya di Minecraft 117 full release yeay ya dari malam update-nya itu ya pasti kalian harus nonton ya ya trailernya yang dari Minecraft gitu kan keren banget ya gitu loh eh yang di trailernya itu kambing semua yang diseruduk ya villagernya diseruduk juga dan itu yang juga diseruduk juga ya dan lain-lain juga oke dan buat tekan sombol subscribe like dan di share juga ya mari kita lihat apa yang baru di Minecraft 117 full dari sini ya dari snapshot pertama Oke kemunculan blok atau item tersebut let's go nah oke dari sebelah sini disini ada chopper ada chopper ya sini ada chopper yaitu sini adalah blok baru ya di Minecraft 117 gitu di ntar aku nyalakan dulu random ticknya seperti ini nah ini Oke kita ambil dulu itu honeycomb sama under the right nah ini kan koper yang yang biasa akan exposure Twitter Oke jadi supaya kalian tidak mau berubah jadi kayak oksidase ini kalian bisa nambahin dengan honeycomb nah gini Oke kita baku alih ke render tick 1000 nah ya Nah tuh kalian bisa lihat itu perubahannya itu seperti itu jika kalian taruh ini on Oke yang tadi ada achievement watch on Oke seperti ini dan ini juga nah jadi seperti ini seperti itu ya Oke jadi kegunaan dari honeycomb ini untuk dia supaya tidak berubah menjadi namanya adalah wetterat atau exposure atau oksidase ya Jadi kalau ingin kalian tidak mau berubah pakai honeycomb jika kalian ingin berubah menjadi sampai oksidase yang sampai hijau ini silahkan kalian pakai ax ya cerah aja pakai axi mana kita krok ini boom wax off achievement wax off gini juga sama tuh jadi kalau kalian klik gini sampai sini dia bakal berubah jadi seperti biasa ya gini nah gitu ya ini juga putih artinya wax off gini hijau artinya merubah ini sampai kembali ke chopper biasa gitu kan ini nah gini ya zip gitu ya gini habis itu ke sebelah sini ya di sini ada God YouTube kambing jadi kita bisa ngambil susu kambingnya ya seperti ini kita klik kanan Oke jadi dapatlah milk bucket dan sama kalau God ini bisa di kita bread dengan with seperti itu nah oke kita dapat advertisement the parents and the best kini ya dari anak God ini dia nggak pakai tanduk oke seperti itu dan God ini juga bisa nyerang mob hostile mob ya termasuk God atau player juga kita ya seperti itu dan disini ada ada or baru ya di sini dari perubahan tekstur yang waktu di itu yang dari cool perubahan tekstur iron chopper gold redstone emerald lazuli and diamond ya jadi yang paling baru di sini adalah bloknya itu chopper dan di atasnya sini ada namanya dipselet ya kayak variasi dipselet tapi sini tercampur dengan dipselet or or gitu kan jadi sini ada dipselet or iron chopper gold redstone emerald lazuli sama diamond jadi seperti itu ya jadi ini kita bisa juga ngehancurin ini ya pakai fortul ini Oke misalnya kita ambil ini ini sama ini ya Nah ini 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 sudah ada perubahan juga ya pada or ini jadi kalau misalnya misalnya kita hancurkan dengan shield touch itu dia bakal jadi blok seperti dia cuma jadi blok banyak kita hancurkan dengan fortune dan dia bakal nge-drop raw iron jadi bukan blok lagi ya bukan itu jadi seperti ini beda jauh dengan yang pakai shield touch dia bakal jadi blok tapi kalau ini ya pakai fortune atau tx biasa bakal nge-drop raw iron ini juga ngaruh untuk eh fortune gitu kan dan termasuk kita juga bisa ini shield touch dia bakal jadi blok kalau nge-drop shield atau fortune dia bakal jadi raw gold semua halnya dengan chopper juga shield touch ini jadi fortune jadilah raw chopper Oke jadi sepertinya sama aja yang pokoknya yang bisa dirubah tuh iron chopper dan gold yang raw yang sisanya masih sama ya Oke seperti itu setelah itu disini ya ada glow squid jadilah sini glow squid ini bakal muncul di yang gelap gitu kan atau di stone yang sepertinya anggap aja nih di dalam goa yang stun-stun gitu ya seperti itu jadi eh glow squid ini bakal nge-drop glow insect tapi sword bim gini nah dia bakal nge-drop glow insect ya seperti itu dan glow insect ini juga bisa di crafting menggunakan item frame akan menjadi glow item frame kita lihat ya kita lihat ya ini kita terus aja disini dan disini boom jadilah glow item frame seperti ini ya bentuknya kalau nya malam gini ya nah jadi dia kayak bersinar tengah-tengahnya aja ya seperti itu dan sebelah sini ada namanya eh papan ya ini ya tentang masih glow insect jadi ini bisa kita kasih ya di papan ini ya ini kan ada warnanya nih misalnya nih kalau nya kita kasih glow insect bakal jadi seperti ini oke setara achievement glow and behold seperti ini tuh nah jadinya seperti ini ya kayak nebalin sama bercahaya juga ya jadi seperti itu jadi kayak glow in the dark gitu kan nah jadi dia bercahaya gitu ya tuh kelihatan kan dari jauh tuh di bawah dia bercahaya gitu kan disini juga ada kayak setara kayak strip strip yang untuk kayak tebel-tebel gitu ya jadi lebih enak dilihat mungkin gitu ya oke selanjutnya kita masuk datang chopper oke jadi yang chopper raw chopper ini bisa kalian bakar ya bisa pakai base furnace ataupun furnace biasa asalkan jangan pakai smoker oke jadi ini bisa yang dari raw chopper bisa kita bakar ya disini nah gini dan termasuk dari raw gold dan raw iron ini bisa menjadi ingot ya seperti ini dari sini ada yang dari raw chopper dibakar menjadi chopper ingot seperti itu dari sini dari raw gold menjadi gold ingot disini ada raw iron menjadi iron ingot jadi seperti itu ya oke jadi ini chopper ingot ini kita bisa crafting dengan tiga buah ke bawah untuk craft lightning rod kegunaan lightning rod ini adalah untuk menangkal petir ya soalnya kita hujan jadi fiternya itu bakal menangkal kesini seperti itu oke gini nah jadi bakal jadi seperti itu oke sekarang kita ambil dulu raw ya disini yang raw semuanya aja ya oke seperti ini dan disini juga ada namanya blok baru ya namanya adalah blok of raw iron blok of raw chopper dan blok of raw gold jadi ini ya blok barunya itu ya seperti ini nah jadi ini adalah blok yang mentahan dari iron sama chopper tersebut ya nah gini itu kita cari amatis dulu ya amatis sekarang generate secara natural ya tapi langka gitu kalian lihat saja disini oke kita cari sini ada amatis nggak ya nah oke kita sudah berada di dalam amatisnya lah ya sini sudah ketemukan tadi lama benar ya karena langka sekali ya amatis jadi ini oke jadi disini ada terdiri dari tiga lapisan ya jadi tiga lapisan yang pertama adalah smooth basalt ya habis itu ini blok baru yang dari smooth basalt ketika kalian bakar di furnace ya dari basalt biasa dibakar menjadi smooth basalt disitu yang layar kedua adalah calcite bentukkan gini yang awalnya basalt ini adalah tough ya tapi sekarang sudah diganti dengan smooth basalt dan layar kedua adalah calcite layar ketiga adalah blok amatisnya ya sini ada amatis geode nya oke sini ada amatis dan sini ada namanya budding amatis sini ada namanya amatis cluster amatis large ya sini ada medium dan ada yang lebih kecil lagi ya seperti ini nah ini adalah small amatis bot ketika kalian hancurkan dari blok ini ya yang terbesar ini yang kayak gini dia bakal ngedrop namanya amatis chart totalnya empat seperti ini ya tuh totalnya empat jika kalian ngambil seperti ini dia bakal ngedrop oke kalau nya kalian ngendapatkan blok yang ini dan yang ini tuh kalian bisa pakai silk touch yang bawah yang ini ini tuh juga yang kecil-kecilnya oke dan ini bisa kalian ambil juga disini oke itu ya blok of amatis kecuali yang dari inti amatis nya ini ya yang budding nya budding amatis kalau kalian hancurkan tidak ada hasilnya maupun pickaxe biasa maupun silk touch nggak bisa oke seperti itu oke selanjutnya disini adalah yang kegunaan dari amatis chart ini bisa kalian membuat kaca baru yaitu namanya tinted glass yaitu dengan kelilingin empat amatis chart dengan satu glass di tengahnya dan menjadi tinted glass dengan dua ya seperti ini tinted glass itu adalah bukan kaca biasa tapi kaca yang tidak menerangi ini cahaya yang didalamnya gitu ya clear nah itu ya kan ini dia nggak bakal cahayanya tuh nggak masuk ke kaca ini kalau kita hancurin dia bakal terang kalau kita tutup bakal gelap gitu kan jadi cahayanya tuh nggak masuk itu kan beda dengan kaca yang biasa gitu oke habisnya ada kegunaan dari chart lagi ini itu untuk membuat membuat namanya dari dua chopper Inward satu amatis chart di atas untuk membuat spyglass sepertinya spyglass nah gini itu adalah item terbaru yang di Minecraft 11 itu spyglass atau teropong ya gitu nah gitu ya jadi kalian bisa ngezoom ngezoom ya pakai optify ini apakah bisa lebih jauh gitu seperti itu ya oke ini begini disitu disini ada namanya dripstone dripstone ya oke dripstone ini jenerat juga di dalam gua itu kan karena ini belum jenerat yang terlalu besar ini masih di part satu ya jadi dia mojang pihak mojang yang mengasih pointed dripstone ini cuma sedikit ada stalagmite dan di atas adalah stalactite sepertinya kalau nggak salah seperti itu jadi gini oke kalau ini jatuh akan menghasilkan damage seperti ya walaupun kita kayak gini juga ya disini kita dapat hasil damage nah gitu ya dan sini juga kalau kita hancurkan gini nah gitu lah ya pokoknya ini ntar kita tinggiin dulu nah seperti itu ya bakal kena damage kayak gitu nah oke selanjutnya disini ada namanya dari farm gitu ya dripstone gitu sejenisnya ya disini kayak ada air airnya ya kalau kita taruh seperti ini di atasnya air dari dripstone ini bahkan mengeluarkan air gitu kan dan sama juga dengan jenis lava kalau di atasnya lava bakal ngeluarkan lava oke dan disini ada bisa ngetaruh dari di cauldron dan sini lava juga bisa ditaruh di cauldron jadi lava ini adalah terbaru bisa ditaruh di cauldron gitu seperti itu ya nah gini dan kalau ini dia hancurkan air dia bakal menumbuhkan pointed yang terbaru ya yaitu stalagmite gitu kan dia akan menumbuhkan di bawah situ yang kecil ini ya sepihan yang kayak potongan gini nah itu ya seperti itu dia bakal tumbuhnya gitu dan disini dia bakal menumbuh bakal panjang sama yang di atasnya juga ya pokoknya karena air gitu seperti itu dan disini ada blok-blok namanya lascaves yang lascleves lascaves yang seperti moss carpet eh big drift lift seperti ini ya nah ini adalah blok-blok yang ada di lascaves oke kalian dapatkan ini nggak bisa ya kalian bisa trading sama wandering trader seperti itu ya dari sini kita bisa kasih bone email juga ya dari moss block dan dia bakal ngasih azalea sama flooring azalea ini adalah bibit dari pohonnya si pohon azalea seperti itu udah ya dari sini juga dikasih moss carpet oke dan small drift lift juga di sini ya di sini kita bisa torah di moss block dan kita bisa torah di air ini kecuali di sand atau pasir atau di clay juga bisa gravel nggak bisa juga ya jadi kalian harus pakai clay ataupun moss block untuk tanam di atas sini seperti itu ya habis ini ada pohon azalea ya di sini pohon azalea boom oke jadi pohon azaleanya seperti ini ya di sini bakal daunnya berbeda ya dengan yang biasa di sini yang bakal ngasih flooring azalea sama azalea lips oke jadi kayunya ini seperti bonsai gitu ya mereng oke kalinya kayunya tetap ocklock dan dibawahnya itu bukan lagi seperti grass dirt tapi melayangkan dengan rooted dirt seperti itu sama juga dengan yang flooring ya seperti ini yang flooring juga sama nah gitu ya sama juga dan bawahnya yang kesihnya rooted dirt seperti itu dan oke selanjutnya disini ada namanya rooted dirt ya rooted dirt ini kalau kita haul in itu bakal ngedrop namanya hanging roots yang hanging roots dia bakal ngedrop hanging roots gitu kan kalau kita crop ini oke dia bakal menjadi dirt biasa ya jadi setelah jadi rooted dirt bakal jadi dirt biasa dan menguatkan hanging roots seperti ini selanjutnya di sini hanging roots terus bisa digantung juga ya seperti ini ini adalah hanging roots seperti itu dan sini namanya adalah sport blossom ini item terbaru atau blog terbaru dari last cave seperti ini dan dia bakal ngeluarkan partikel-partikel serbuk gitu ya seperti itu oke gini dan selanjutnya di sini ada candle candle ya candle oke gini candle ya nah gini di situ ini kita bisa nyalakan menggunakan flint ya seperti ini kita nyalakan oke dari ada tekstur cahayanya seperti itu itu juga dan gitu juga ya untuk crafting candle ini kita butuh crafting table honeycomb sama string seperti ini ya kalau bisa kita pakai day juga ya kalau bisa kita pakai day juga ya satu mungkin contoh merah seperti ini pem ini bakal kotoroh honeycomb di atas sini dan string di bawah sini nah gitu ya kebalik stringnya di atas baru honeycomb di bawah dan bakal ngasihkan candle settingnya dan candle ini kita bisa warnain dengan day settingnya red candle jadilah red candle seperti itu ya gini tuh dan ini juga bisa ditaruh di kek kek seperti ini nah gitu ya dan misalnya kita nyalakan jadi ini bisa jadi kue ulang tahun gitu kan seperti itu habis itu disini ada varian dipselet ya dipselet oke varian dipselet di sini ada namanya dipselet koblet dipselet gitu kan disini dipselet bakal generate di ketinggian 0 sampai 16 ya 16 gitu sini ada koblet namanya dipselet aja ya dipselet yang biasa dan sini ada koblet dipselet jadi cuman dari tekstur topnya ini ya kalian bisa membedakan yang mana dipselet yang mana koblet dipselet kalau nya kita hancurkan dipselet ini bakal ngedrop koblet dipselet kalau nya kita hancurkan dengan dipselet pake silk touch itu bakal ngedropnya dipselet seperti itu ya jadi kalau nya teks biasa bakal ngedrop koblet dipselet seperti itu ya dan koblet dipselet ini juga bisa kita crafting-crafting gitu ya menjadi namanya polish of dipselet yaitu ya di sini ada dipselet brick cracker dipselet tiles tips cracker dipselet tiles chesel dipselet gitu kan dan lain-lain juga di sini bisa ya bisa digunakan di stone cutter maupun di crafting table seperti itu dan di sini juga namanya adalah invested stone ya ini adalah apa namanya invested stone yang terbaru gitu oke jadi kita hanya pipi kex seperti ini ini oke sekarang invested stone atau dipselet itu lebih lama ngehancurinnya ya seperti ini atau lebih lama gitu jadikan kalau nya waktu kemarin tuh gue langsung bis gitu kan langsung kehancur gitu oke seperti itu ya dan disini yang masih ada taff ya taff sini ada taff oke sini taff tuh bakal generate barangan dengan dipselet juga oke nol ya sampai nol oke di sini masih tentang axolot ya kalau mau kasih tahu axolot ini bisa kita bawa menggunakan bucket yang berisi air ya jadi seperti ini bem oke di sini dapat bucket of axolot disini juga bem ebem gitu dan kita bisa nangkap bucket of axolot seperti itu ya dan kita bisa ngebreed axolot ini ini menggunakan namanya tropical tropical dan dua bucket ini ya sini oke sini ya nah ini kita bisa ngebreed nya gitu seperti ini bem dan dia bakal nah disini ada namanya baby axolot yeay seperti itu ya tuh gini jadi bisa kalian kita bisa ngebreed tuh kan gini jadi sini ada advancement terbaru ya ada 11 advancement terbaru di Minecraft 1.17 ini yaitu adalah bot yang ini kita ambil bot sama god oke kita harus bawa kambing menggunakan kapal seperti ini kita masuk bem tempat advancement yaitu Withered fruit of your god seperti itu yuk bisa disini ada snow powder sini ada blok baru yang namanya adalah powder snow bucket seperti ini oke gini dan sini snow powder bucket bisa kita taruh di sini juga ya tuh gini nah gini ya cobain jadi bucket eh dari powder snow ini bisa kita keringkan ya misalnya lava nih nah gini misalnya kita gini ya surmu riset level gini nah itu bakal hilang semua seperti itu ya pokoknya kita mendam di sini atau kayak gini dia kita bakal ngefreeze dan bakal ngezoom kayak gini dan bakal beku oke seperti ini ya tuh gini nah ini kalau kita nah jadi hancur gitu ya jadi untuk kalian supaya tidak ketinginan tuh harus menggunakan apa namanya leather bot leather bot ini oke sekalian saja kita bahas itu kan dan kalinya di sini kita ini bakal tenggelam kita pakai leather bot bakal enggak ngefreeze dan tidak tenggelam nah disini dapat advancement like as rabbit seperti itu ya disini spyglass oke sini ada kita ambil perot gas dan rendah dragon juga ya disini seperti ini seperti itu kita zoom sini is it a plant habis itu disini juga ada perot oke sini ada perot nah sini ada it is a bird ya disini ada gas oke nah gini it's a ballon oke sepertinya jika kalian ingin lihat semua advancement yang terbaru kita kita advance grand fadil oke everything seperti ini oke disini ada advancement terbaru ya yang itu dari kita mungkin lihat dari the end nggak ada nether nggak ada nah dari adventernya ada ya disini adalah it's is it a bird sama is it a ballon is it a plant yang spyglass sama disini juga namanya ada surga protector yang lightning rod itu kalau nyata sambar petir ya oke seperti dia seperti pleasure dan sini ada like as a rabbit seperti itu dan kita lihat di minecraft nggak ada terus bandri sini ada yang wax on wax off glow and behold the catas predator the healing power of friendship oke ini saat kita nge bantu axolot perangnya dan kita mendapatkan advancement ini seperti itu dan gini juga oke ya sudah ada tambahan makanan dan juga ya sini ada 40 waktu kita tambahan glow beris ya sini ada glow beris sini ada glow beris ya glow beris hanya didapatkan di chess main card gitu kan seperti itu ya dan sini bisa kita gantung seperti itu dan sini ada glow legend glow legend bakal generate bisa di air maupun di goa juga seperti itu dan ini sederbium bond mill kesini kita bisa tumbuhkan juga ya sini atau ya di sini bakal bercahaya ya Nah seperti ya dia bakal bercahaya nih kalau pakai optify nih bakal nyala nih kayaknya ya mungkin seperti itu ini generatnya belum ada ya hanya dapat di main card chest di main shaft seperti itu oke jadi kita lihat dulu sini oke di barang-barangnya masih sedikit sepertinya jadi sini ada clock yang diperbaruin juga teksturnya berserta kompas oke jadi teksturnya cuma dikasih warna yang tekstur sekarang yang gold itu dan kompas juga menggitu dengan iron seperti itu ya gini nah gini ya tuh besok disini ada dari perubahan dari mekanik dari Jui pada redstone jadi susunannya sepertinya adalah redstone jadi redstone sini ada yang jebakan pintu button gitu kan pintu button gitu kan dan sini ada dari tekstur akasya wuk dor ya sini pintu dari itemnya itu sudah berubah maksudnya bukan ini maksudnya jungle nah gini ya sudah berubah gini jungle door itemnya ya yang tekstur terbaru sini ada sugar ke sini sugar tekstur juga diperbaruin seperti itu oke jadi sini godnya generatnya di mountain sini goa belum ada ya cuman ada amatis gitu kan dan untuk barang-barang yang Lascav ini juga langka oke gitu kita harus menemukan main shaft gitu kan main shaftnya juga disini juga diperbaruinnya jika lebih bagus itu kan ada kayunya ada batangnya gitu kan sama ada cainnya gitu kan disini ada nanti ada glow squid seperti itu nah gini disini banyak sekali lava ya disini ada bislet gitu kan kayak gini sekarang banyak punya lava ya seperti ini dan disini pastinya nge-spawn juga nih kayak gininya tuh sini pastinya bedrock tapi kalau aneh benar ya kesini kenapa jadi bedrock oke jadi gini ini kedalamannya masih ketinggian minus satu ya belum nambah minus 64 seperti itu oke jadi sini habis oke kita lihat lagi ya nggak ada lagi gitu kan dan ini bakal lanjut lagi ke part 2 nya ya kasihkan kalian tunggu saja di snapshot 21w22a mungkin ya di part 2 cave and clips update oke jadi jika kalian ingin membaca cenglog oke data pack masih ada di deskripsi oke semuanya di deskripsi oke jadi kita tunggu saja part keduanya untuk dirilis ya seperti mobs yang baru fitur generate mountain scave dan mobs dan fitur blog terbarunya seperti ajalogi system jangan lupa subscribe like dan di share juga oke sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye 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 bye